Udangnya manis Karena gak sempet belanja jadi aku order boksy Boksy adalah bahan masakan yang siap pakai tanpa ribet dan komplit Kali ini mau masak gulai udang Pertama tumis bumbu sampai wangi Tambahkan daun-daunan Aduk rata Tambahkan air Garam, gula, santan yang sudah tersedia Aduk lagi koreksi rasa Dan masukkan udang Masak lagi sampai mateng Selain itu aku juga masak cumi sambal mata Sautnya mantep Sautnya ini empuk dan gak amis Sambal matanya segar banget Satu menu boksy bisa untuk 3-4 orang Dan karena praktik jadi cocok banget untuk buka bersama Ataupun untuk sahur Makan arirang lagi Tambahin topping kesukaan aku Telur, cabai, dan fish cake Pakai fish cake Kali ini aku eksperimen dua varian arirang aku masak jadi satu Yang aku mix arirang rice noodle bone marrow dan arirang soup bone marrow Nah dua varian ini yang satu mie, yang satu rice noodle Pertama kita masukkan dulu minyaknya Lalu masukkan sayuran gerai, masukkan bumbu dan sausnya Wah ini kuahnya jadi creamy ya Setelah hampir matang baru masukkan rice noodle Lembut, terus kenyal-kenyal Kakek telur Guys yuk cobain deh, ini rasanya unik dan enak Kuahnya ini creamy banget, enak banget Hari ini aku makan enak lagi pake sei sapi Nah favorit aku tuh yang pake sambal matah kayak gini Dagingnya juicy dan wangi, asapnya itu udah merikap dalam dagingnya Nah ini aku makannya pake nasi jeruk Shafi-shafi, hari ini mau makan nasi sei sapi Guys, jadi sapi punya cabang baru di kelapa gading Nah ini tuh sei sapinya kekinian Ada dimasak dengan indomie, nasi goreng, bubur, dan mie Sekarang aku mau cobain mie pake sei sapi Jangan lupa pakein sambalnya yang mantep banget Mie-nya nih kenyal Lalu daging sei-nya wangi banget Lalu aku cobain bubur dengan sei sapi Varian sei-nya juga unik-unik Hmm, enak Saus korea Ini ada manis-manisnya ya, manis pedas Saus padang Nah, saus padang adalah salah satu yang favorit disini Ada saus mentai juga Pokoknya mau cobain sei sapi yang kekinian Yuk cobain sapi